Halo, jadi catatan Najwa yang ini agak beda. Saya akan ngasih kejutan ke sepasang sejoli yang seharusnya tanggal 4 atik lalu nikah, bikin acara resepsi, tapi harus diundur karena corona. Nah, jadi ceritanya gini, mereka taunya saya hanya akan berbincang dengan mereka berdua, memberi kesempatan untuk curhat, bagaimana galaunya, pernikahan harus ditunda, padahal sedang cinta-cintanya. Tapi sebetulnya tim catatan Najwa sudah nyiapin kejutan juga buat mereka. Kita akan ajak satu tamu spesial dan juga puluhan teman-temannya untuk ikut gabung dan kita akan bikin periwet virtual, gladi bersih, pernikahan. Kalau teman-teman lihat, saya udah niat banget, udah pagi kebaya, dari pagi udah dandan, dan teman-temannya juga udah nyiapin kado dan kita akan ngasih kejutan khusus di catatan Najwa. Pernikahan yang tertunda, tapi makin cinta. Nonton ya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Halo, Agil. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehatnya. Gimana calon manten? Mau denger ceritanya dong, mungkin siapa? Novel dulu yang cerita. Jadi harusnya tanggal 4 April kemarin kan? Udah akad nikah, udah resepsi. Gimana ceritanya? Iya, jadi emang jadwalnya kan harusnya kita tanggal 4 kemarin tuh. Oh, tanggal cantik yang mana-mana. Cuman, apa namanya, akhirnya kita mundur gitu. Jadi semuanya kita mundurin dari posisi Jawa, apa namanya, kemudian akad, sampai di resepsinya kita all mundur semua. Jadi keputusan untuk akhirnya mundur itu, kapan baru diambil? Sekitar akhir bulan Maret, tanggal berapa ya? 20 keapanan deh kalau nggak salah? 23 ya, agi lebih ingat tuh tanggal 23 ya. Kayaknya tanggal 23. Tanggal 5 nepatah hati karena tidak bisa meminang pujaan hati. Kalau nggak salah tuh seminggu sebelum hari H. Seminggu sebelum hari H, padahal udah persiapan semua tuh ya. Udah matang semua. Iya bener, udah matang semua. Apa aja yang udah disiapin? Undangan udah disebar pasti. Sebenarnya ini ya, sebagian diri kayak teman-teman aku yang di Jakarta, kemudian ada beberapa yang di luar Jawa gitu, udah tempat terkirim sih sebenarnya. Terus gedung juga pasti, kalau udah tinggal seminggu, souvenir udah, gedung udah, catering udah, gitu ya Gil? Semuanya udah ya Gil? Udah, udah semua mbak. Udah tinggal jalan sebenarnya itu. Kamu juga persiapan mentalnya juga udah tuh, udah latihan baca hijau kamu segala. Udah hafal, udah hafal. Sampai udah apa? Yang lebih kecewa kayaknya, calon pengantin pria atau calon pengantin wanita ya? Apa dua-duanya? Siapa yang lebih galau? Kalau ada yang mau curhat ke aku, lebih galau siapa kayaknya? Yang coro sih. Gue demen nih. Emang kelihatan sih, mukanya Agil lebih menahan duka tuh kelihatan sih Gil. Walaupun aku baru-baru sekarang, sekarang sorot matamu tuh terlihat gitu. Kerinduanmu tuh gak bisa disusupi. Eh, ngomong-ngomong katanya saking galau-nya, karena di Semarang sempat mau minta tolong Pak Gubernur Jawa Tengah ya, Mas Ganjar ya, aku denger ya, tempat nge-DM Mas Ganjar. Iya, aku denger. Gimana cerita? Di DM, ngomong apa? Yang DM novel atau Agil yang DM Mas Ganjar? Novel. Novel yang DM. Iya, aku yang DM sih, Pak Nana. Jadi, posisinya waktu itu kan lagi galau ya, dan posisinya waktu itu, aku lagi di Jakarta. Jadi, kayak, banyak hal yang aku terlihat di Instagram, segala macem gitu kan, kayak pernikahan ada yang sampai dibongkar-bongkar gitu-gitu. In Allah hama aswa, Allah bersabar orang-orang yang sabar. Jadi, harus bersabar. Dan, saya mengundang, nih, saya ada kejutan nih, nah, itu yang kemarin di DM, ada dua warga Semarang mend-M Gubernur, galau, curhat, nikahnya harus ditudah. Jadi, saya mengundang langsung penrumah Jawa Tengah untuk disubur. dua adik-adek yang galau. Ini ada Mas Ganjar Pranowo. Mas Ganjar, mas takno mas, wargamu mas. Lagi di nikah mas, takno mas. Assalamualaikum Mbak Ganjar. Kok malu ya? Coba kenalan dulu mas, namanya siapa mas? Nama panjang atau nama pendek pak? Panjang, pendek, panjang, pendek, mahal mulu, mulu. Bapak Giko. Oke, Pak, perkenalkan nama saya itu panjangnya, lengkapnya berlian, atau gilang ramadhan. Saya biasa dipanggilnya Agil, panggilannya Agil sih. Ajin. Agil. G-I-L. Agil, Agil. Kamu di mana? Di Semarang pak? Semarang mana? Pasadina, Ngalian. Oh Ngalian. Terus, yang begini ya. Nama siapa? Mbak, kenalin mbak? Iya, nama saya Novelia, istri purnama Sarif pak. Dipanggilnya Novel. Novel? Iya, Novel pak. Nama ini memang agak terkenal. Suka aku tanya sama Novel. Jangan pak. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Semarang pak, di Ngalian. Ngalian? Iya. Kamu ketemu sama si, Pak Ijo ini di mana? Agil mas. Lupa. Kalau gubernur boleh sih, ngubah-ngubah nama warga boleh sih. Gak apa-apa. Nah gitu boleh. Kita gubernur garis lucu, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Boleh. Silakan. Dan. Well, jadi kamu ketemunya di mana dulu? Ketemu kenalnya atau? Kalau kenalnya sih kamu di Instagram sih pak. Cuma kalau ketemunya langsung, kita katapan muka di Semarang. Ya Allah. Kenalan di Instagram mas. DMD man. DMD man gitu. Kamu yakin apa sama itu sih? Aijau. Kamu yakin pak sama dia? Kamu IG-IG. Kalau dia IG-IG. Orang lain gimana? Jadi kebetulan dia sudah tahu saya dari SMA. Terus kemudian sengaja saudara saya juga kenal sama dia gitu. Jadi kayak tanpa tersengaja sih pak. Terus pak? Sampun ya? Kamu udah dilamar sama itu Pak Ijo. Sama Pak Ijo sampun pak. Di November. Ditembung. Jadi berubah Pak Ijo namanya. Misalnya namanya Agil, Agil. Ya Agil Pak Ijo. Kamu sama dia? Dalam pak. Mau sama dia? Mau lah pak. Kan udah seperti ini ya. Tanya sama kamu Val. Aku tanya dulu. Sebenarnya kamu pengen cepet apa pengen tar-tar aja? Jujur, jujur. Jujur pengen cepet sih pak. Oke kelihatan mata baru. Anugil kamu pengen cepet apa enggak? Saya pengen cepet banget pak. Oh cepet banget. Agak banget loh. Saya tahu wajahmu pengen kawin. Wajahmu itu udah wajahnya pengen kawin. Saya dulu juga kayak gitu. Mas Agil aku mau tanya dulu. Tadi kan Mbak Nana ngomong nih ya. Udah ngapal-ngapalin. Kamu pake bahasa Indonesia apa pake kobil tuh? Saya pake bahasa Indonesia pak. Ah pake kobil tuh mbak. Jangan mau mbak. Pake kobil tuh. Pak, syaratnya mau kawin apa aja? Syarat yang utama kan ada calonnya pak. Oh, penting ada calon. Masih untuk ada calon. Daripada yang jomblo. Kamu mau enggak kawin minggu depan ini saksinya saya? Jadi kita tuh mau bikin semacam priwet gituin. Gimana caranya supaya gladi bersih. Supaya nanti pas nikah benerannya. Apakah minggu depan sama Mas Ganjar atau bulan November. Nanti tuh ada. Udah latihan sedikit lah gitu pake gladi bersih. Jadi aku nih mau ngajakin temen-temennya Agil sama temen-temennya Novel sih. Oh my God. Untuk ngasih semangat. Untuk juga ngobrol-ngobrol. Untuk pokoknya harus terus mempertahankan cinta. Walaupun dipunda karena corona. Nikah dipunda, cinta bertambah. Kedamaiknya nih. Sweet, 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 sweet. Jadi aku mau ngajakin temen-temen untuk gabung. Kita tuh kemarin Tata Tanah Jawa udah ngubungin banyak temen-temen. Ada puluhan temen-temen yang kasih kejutan. Ini semuanya gabung di Tata Tanah Jawa. Semuanya udah dandan loh. Sama kayak aku dari pagi dandan. Pake kebaya. Jadi temen-temen tuh. Mas Ganjar juga udah dandan khusus. Lihat deh tuh. Kameh kan? Kameh kan? Ada Haris. Ada Rosalina. Ada Novelia. Ada Sintang. Ada Angie. Ada Nina. Ada Kama. Tuh. Halo temen-temen. Hai. 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 Ini kita kasih kejutan nih untuk Agil, untuk Novel tuh. Walaupun nikahnya nggak jadi, tapi kita tetap rame-rame ngasih selamat, ngasih semangat ya. Tuh rame-rame loh. Ada dandan-dandan semua loh. Ini spesial banget nih. Kita triwet pake Zoom. Kita gladi bersih pake Zoom. Disaksikan Gubernur Jawa Tengah langsung. Yang tadi juga udah ngasih wewejang-wewejang. Kita mau kasih hadiah apa sahabatnya ke Agil dan Novel? Ini. Kami... Jahe. Mengemban jahe. Kami Corona. Jahe. Biar kuat sampai ketamber nanti ya. Oh bagus loh itu. Makasih jahe. Gila. Bagus banget. Terguna itu untuk stamina. Oke, aku mau ngecek. Kalau Eci... Eh, Oca. Oca mau ngasih apa, Ca? Oca mau ngasih khusus buat Novel. Ini. Baju buat Novel. Gijeri. Khusus buat Novel. Bagus banget itu. Dipake nanti ya kalau udah halal. Nanti ya kalau udah halal. Betul. Aduh. Aris mau kasih kado apa, Aris? Aku mau kasih... Alat ukur tensi biar gak deg-degan. Tunggu ya Novel ya. Ukur tensi cocok. Frista, Frista mau ngasih apa? Rambu Petromat nih. Buat atri sama Novel. Untuk menerangi jalan mereka. Membindu rumah tangga. Amin. Makasih Mbak Frista. Ini Mbak Frista. Secara praktis maupun secara metaforal. Itu berwarna saat. Oke. Kalau Mbak Nina. Mbak Nina mau ngasih siapa? Aku mau kasih ini voucher hotel buat Novel sama Mas Adil. Dedikai. Mantep-mantep. Belum nikah udah dapet voucher hotel. Nanti setelah Merit. Setelah Merit. Oke, makasih. Nah itu ada satu siapa tuh yang latar belakangnya kawinan Raffi. Lohvi kamu udah di gedung kawinan gimana itu sih? Eh sengaja nyawa gedung. Spesial buat Novel sama Adil. Cakep, cakep, cakep. Ini Pak Siapin Dadya ya. Mas. Wow. Eh Mbak, Pak Siapin Dadya. Mas. Bener harus keren loh hadiahnya. Jangan kalah-kalah sama yang keluarga loh Mas. Laluin loh Mas. Ini apa? Hadiahnya gak jelas nih hadiah saya. Wow. Betul. Keplak. Keplak. Mantul. Ada keplak. Tim catatan aja ngubungin satu-satu. Pakai DM. Ngerjakin untuk bikin subscribe ini. Bukan Nana. Kekomentar dong Agil Novel. Kekomentar kan ngerayain sama-sama. Aku udah siap-siap teh. Dari tadi aku kan dibangin. Tendangan banget aku ini. Oh iya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Yang udah ngasih surprise atau dukungan secara moral ya. Alhamdulillah ini terlalu mau nangis. Sekali lagi untuk Agil Novel insya Allah mudah-mudahan walaupun ditunda tapi cintanya akan bertambah dan walaupun di tunda. Amin. 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 Kedepannya pernikahannya akan langsakin. Saya mau ada kandung khusus untuk Agil Novel. Ini buku yang ditulis Abi Quresh Shihab. Judulnya Pengantin Al-Quran. Terima kasih Mbak Nana. Ini ditulis Abi untuk anak-anaknya. Dan buku ini akan saya kasih hadiah untuk Agil Novel. Saya bacakan sedikit. Abi bilang, Sakinah dalam pernikahan itu bukan hadiah atau anugerah yang jatuh dari langit. Harus diperjuangkan dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan pengorbanan. Jadi salah satu pengorbanan Agil dan Novel adalah menunda pernikahan untuk kepentingan orang banyak. Mudah-mudahan nanti ketika terwujud bisa Sakinah mewadah warokman. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih. Novel terima kasih juga. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Janja. Dan sehat semua. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Teman-teman. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.